Artileri Tipe-tipe artileri dapat digolongkan berdasarkan berbagai macam kategori. Misalnya, berdasarkan kalibernya dibagi menjadi kaliber kecil, sedang dan berat. Berdasarkan penggeraknya, dibedakan menjadi artileri tarik maupun artileri gerak sendiri atau suak gerak. Berdasar sasarannya, dapat dibedakan menjadi artileri medan dan artileri pertahanan udara. Kemudian, berdasar lintasan tembakannya dibedakan menjadi tiga. Artileri dengan lintasan peluru yang relatif datar dan umumnya digunakan sebagai tembakan langsung disebut sebagai cannon atau gun. Artileri dengan sudut tembakan yang lebih tinggi dengan lintasan peluru yang lebih melengkung sehingga mampu mencapai jarak yang lebih jauh disebut sebagai howitzer. Sedangkan artileri dengan sudut penembakan sangat tinggi dan lintasan peluru parabolik dikategorikan sebagai mortir. Tentara nasional Indonesia menggunakan berbagai macam artileri dalam jajaran alutsistanya. Dan inilah jenis-jenis artileri yang digunakan oleh TNI. Mortir merupakan artileri ringan yang biasa digunakan sebagai bantuan tembakan pasukan. Jarak tembak mortir relatif lebih dekat dibandingkan artileri jenis lainnya. Sistem penembakan mortir umumnya peluru diisikan dari depan, dari ujung laras. Mortir menggunakan laras smoothbore, yang artinya larasnya tidak dilengkapi alur di dalamnya. Karena tidak adanya alur laras yang menstabilkan peluru dengan memutarnya, peluru mortir dilengkapi sirip di bagian belakang sebagai penstabil. Mortir adalah senjata tembakan tidak langsung dengan lintasan tinggi. Lintasan peluru mortir sangat melengkung dibandingkan dengan jenis artileri lainnya. TNI, baik angkatan darat, korps marinir angkatan laut, maupun pas khas angkatan udara, menggunakan berbagai macam jenis mortir dengan berbagai kaliber. Mortir yang digunakan oleh TNI diantaranya adalah Norin Kutiba 87 kaliber 81 mm buatan Cina 81 KRH 71Y atau mortir 81 mm model 1997 yang merupakan mortir buatan Finlandia. Selain buatan luar negeri, TNI juga menggunakan mortir buatan dalam negeri. PT Pindad telah mampu membuat mortir baik kaliber 81 mm yang diberi nama MO-3 dan mortir kaliber 60 mm yaitu MU-2 dan MU-1. MO-1 merupakan mortir komando yang sangat portable dan dapat dioperasikan oleh satu orang saja karena hanya berbobot 6 kg. Senjata kecil ini mampu melontarkan peluru hingga jarak sekitar 1 km. Meriam buatan Jugoslavia ini merupakan salah satu meriam tertua yang masih digunakan oleh TNI hingga saat ini. Sering disebut sebagai meriam gunung, M48 menggunakan kaliber yang relatif kecil yaitu 76 mm. Karena mengusung kaliber kecil, berat meriam ini relatif ringan, hanya sekitar 680 kg. Salah satu keistimewaan meriam ini selain bobotnya yang ringan adalah meriam ini dengan mudah dapat dipongkar pasang dan dapat dirakit dalam waktu kurang dari 10 menit. Karena bobotnya yang ringan, meriam ini cocok digunakan untuk operasi lintas udara karena sangat mudah diangkut dengan helikopter. Daya tembak artileri ringan ini mencapai 8 km. Yang unik, jika dulu meriam ini pernah digunakan untuk operasi militer di timur-timur, sekarang Indonesia justru menghibahkan 67 M48 untuk militer timur-leste. M2A2 merupakan howitzer dengan populasi terbanyak di jajaran TNI Angkatan Darat. M2A2 ini adalah varian dari howitzer M101. Meriam legendaris buatan Amerika ini hadir di Indonesia pada tahun 1982. Namun saat itu, Indonesia membeli meriam ini dalam kondisi bekas pakai. Howitzer M2A2 berkaliber 105 mm dan memiliki bobot sekitar 2,2 ton dengan jarak timbak hingga 11 km. Di Indonesia, howitzer M2A2 disebar di 10 batalion artileri medan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Diperkirakan paling tidak TNI memiliki 180 pucuk meriam jenis ini. Pucuk 2, step up! Howitzer Kalibr 105 mm ini dibeli Indonesia dari Perancis sekitar tahun 1994. Dioperasikan oleh korps marinir, LK-1 pernah digunakan untuk menggempur posisi kam saat operasi militer di Aceh. LK-1 Mk2 merupakan meriam ringan kaliber 105 mm yang dibuat oleh perusahaan Giat Industri. Bobot meriam ini sekitar 1,5 ton menjadikannya cukup mobil karena dengan mudah dapat diangkut dengan helikopter. Korps marinir memiliki 20 pucuk meriam LK-1 ini. Pengadaan KH-178 adalah upaya TNI Angkatan Darat memodernisasi alutsista di kelas howitzer 105 mm. Jika selama ini TNI Angkatan Darat mengedalkan howitzer M2A2 yang sudah berumur tua, maka sekitar tahun 2010 TNI membeli sejumlah howitzer KH-178 buatan Korea Selatan. Meskipun sama-sama berkaliber 105 mm, namun bobot KH-178 cukup berat jika dibandingkan dengan meriam sekelasnya, semisal LK-1. KH-178 berbobot 4,5 ton, sedangkan LK-1 hanya 1,5 ton. Diperkirakan, TNI AD memiliki 54 pucuk meriam KH-178. KH-179 merupakan howitzer karik buatan Kia Heavy Industries Corporation Korea Selatan. Howitzer ini dikembangkan oleh Korea Selatan berdasarkan howitzer M114 buatan Amerika Serikat yang pernah digunakan dalam Perang Korea. Dengan kaliber 155 mm, KH-179 merupakan howitzer jenis tarik dengan kaliber terbesar yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Saat ini, setidaknya TNI memiliki 18 pucuk howitzer KH-179 yang ditempatkan dalam 3 patalion artileri medan, yaitu Yon Armet 16 Kalimantan Barat, Yon Armet 17 Aceh, dan Yon Armet 18 di Kalimantan Timur. Sebagai howitzer tarik, dalam pergerakannya KH-179 harus ditarik dengan kendaraan penarik. Di TNI, howitzer ini ditarik oleh truk Kia KM-500 yang juga buatan Korea Selatan. Jarak tembaknya adalah 20 km. Namun, jika menggunakan peluru RAP atau peluru dengan tambahan roket, jarak tembaknya bisa meningkat hingga 30 km. Jenis-jenis artileri di atas umumnya adalah jenis howitzer tarik. Artinya, untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain, artileri tersebut harus ditarik oleh kendaraan lain. Selain meriam tarik, TNI juga memiliki artileri yang dapat bergerak sendiri. Sering disebut sebagai artileri gerak sendiri atau artileri suah gerak. Artileri gerak sendiri yang dimiliki TNI adalah Artileri berat suah gerak ini adalah buatan negara tetangga, yaitu Singapura. Meskipun sekilas seperti howitzer tarik, namun sebenarnya howitzer ini adalah howitzer gerak sendiri atau howitzer suah gerak. Karena dilengkapi dengan mesin diesel berkekuatan 75 tenaga kuda yang membuatnya mampu berjalan sendiri tanpa harus ditarik kendaraan lain. Alut sista ini merupakan artileri kaliber 155 mm yang pertama kali dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. TNI-AD memiliki 6 unit howitzer FH-2000 dan ditempatkan di resimen artileri medan 2 di Purwakarta. AMX MK-61 adalah versi artileri suah gerak yang menggunakan platform sasis tank AMX-13. Artileri buatan Perancis ini telah hadir di Indonesia pada akhir dekade 70-an. Meskipun sudah cukup usur, namun AMX MK-61 masih sering terlihat digunakan oleh TNI. AMX MK-61 menggunakan meriam kaliber 105 mm. Dalam operasinya, alut sista ini diawaki oleh 5 orang. Saat ini, AMX MK-61 dioperasikan oleh 2 batalion artileri medan yaitu Yon Armait 4 di Cimahi dan Yon Armait 7 di Bekasi. M109 merupakan artileri suah gerak andalan militer Amerika Serikat. Dengan kalibre 155 mm, menjadikan M109 masuk kategori artileri suah gerak kelas berat. Dengan bobot 27 ton, M109 masih mampu melaju dengan kecepatan 56 km per jam. Senjata utama M109 adalah meriam M126 kaliber 155 mm yang mampu menjangkau jarak 18 km dan dapat meningkat hingga 30 km jika menggunakan peluru roket. Pada tahun 2017, Indonesia membeli 36 unit M109 bekas dari Angkatan Persenjata Belgia. Tipe yang dimiliki Indonesia saat ini adalah M109A4. Tipe ini sudah dilengkapi dengan perlindungan untuk bahaya perang nuklir, biologi, dan kimia. Namun, tipe ini belum disebut sebagai Paladin karena yang berhak menyandang nama Paladin adalah M109 tipe A6. Artileri suah gerak buatan Perancis ini cukup unik. Tidak seperti artileri suah gerak lain yang umumnya ditempatkan dalam platform tank, artileri buatan Perancis ini berada di atas platform kedaraan truk. Artileri suah gerak ini dirancang oleh perusahaan Giat Industries yang sekarang berganti nama menjadi Nexter. Diberi nama Cessar, singkatan dari Camion Equiped Down Systeme de Artillery yang artinya truk yang dilengkapi sistem artileri. Cessar mengusung kaliber 155 garis miring 52 mm. Ini artinya, diameter laras adalah 155 mm, dan panjang larasnya adalah 52 kali diameternya, berarti 52 kali 155 mm, yaitu sekitar 8 meter. Timbakan meriam Cessar mampu menjangkau jarak 42 km. Sistem penembakan pada Cessar sepenuhnya dikontrol secara komputer dengan sistem yang disebut sebagai Sigma 30. Meskipun berkali berbesar, dalam satu menit Cessar masih mampu menembakkan 6 proyektil, rata-rata 10 detik untuk sekali penembakan. TNI pertama kali membeli Cessar pada tahun 2012 dengan jumlah 37 unit, kemudian menambah lagi 18 unit tahun 2017, sehingga kini total 55 unit, ditempatkan di beberapa batalion artileri medan, diantaranya Yon Armet IX di Purwakarta dan Yon Armet XII di Ngawi, Jawa Timur. Selain artileri dengan tipe meriam, TNI juga mengoperasikan tipe artileri roket. Pada artileri roket, menggunakan roket sebagai pendorong munisi kesasaran. Yang digunakan umumnya adalah peluncur roket multi yang terdiri dari banyak peluncur, sering disebut sebagai MLRS, Multiple Launched Rocket System. Kelebihan MLRS adalah mampu melepaskan banyak tembakan dalam waktu singkat. Artileri roket yang dibiliki TNI diantaranya adalah RM70 Grad Peluncur roket multi suwa grad ini telah memperkuat korps marinir sejak tahun 2004. RM70 merupakan alutsista buatan Cekoslovakia. Dengan 40 tabung peluncur, artileri roket ini mampu meluncurkan roket kaliber 122 mm secara simultan. Untuk menghabiskan 40 roket, hanya dibutuhkan waktu sekitar 20 detik. Tembakan roket RM70 mampu menjangkau sasaran sejauh 20 km. Roket yang diluncurkan RM70 memiliki panjang 2,88 meter dan kecepatannya sekitar 2.500 meter per detik. RM70 merupakan alutsista andalan batalian roket pasukan marinir atau PASMAR 1 Surabaya dan PASMAR 2 di Jakarta. Korps marinir memiliki 9 unit RM70 Grad yang dibeli tahun 2003 dan 8 unit RM70 Vampire yang dibeli tahun 2016. Selain digunakan menunculkan roket dari darat, TNI Angkatan Laut juga menguji cobakan penggunaan RM70 yang ditematkan di atas dek kapal perang TNI Angkatan Laut. Selain MLRS RM70 kuatan Ceko, korps marinir juga diperkuat dengan artileri roket buatan Tiongkok. Meskipun baru dalam jumlah sedikit, marinir Indonesia mengoperasikan Norinko tiba-90B. Sama halnya dengan RM70, artileri ini juga memuat 40 peluncur roket yang mampu menembak secara simultan. Kemampuan tiba-90B ini tidak jauh berbeda dengan RM70. Astros II adalah sistem artileri roket paling dahsyat yang dimiliki TNI Angkatan Darat saat ini. Artileri roket ini dibuat oleh perusahaan Afipras Industria Aerospatial Brasil. Di negara asalnya telah digunakan sejak tahun 1983. TNI Angkatan Darat melakukan pengadaan 36 unit Astros II pada tahun 2012. Versi yang dibeli adalah versi MK-6 yang merupakan seri terbaru. Selain merupakan MLRS, Astros juga merupakan peluncur roket multikaliber yang mampu meluncurkan beragam ukuran roket. Peluncur ini dapat meluncurkan roket mulai dari kaliber yang terkecil 127 mm hingga kaliber 450 mm. Jika menggunakan roket 127 mm, Astros dapat dimuati hingga 32 roket. Sedangkan jika meluncurkan kaliber 450 mm, mampu memuat 4 unit roket. Jangkauan timbakan roket Astros tergantung jenis roket yang dipakai. Dengan kaliber 127 mm, mampu menjangkau jarak 30 km. Namun, jika menggunakan roket tipe SS-150 dengan kaliber 450 mm, mampu mencapai jarak hingga 150 km. Dalam operasinya, Astros didukung oleh beberapa kendaraan yaitu AV-LMU sebagai peluncur roket, AV-RMD sebagai pembawa suplai roket, AV-UCF sebagai fire control, dan AV-MET sebagai kendaraan stasiun meteorologi yang berfungsi memantau kondisi cuaca. Saat ini, Astros ditematkan di Batalion Armet 10 Bogor Jawa Barat dan Batalion Armet 1 di Malang Jawa Timur. Itulah jenis-jenis artileri yang digunakan oleh TNI. Terima kasih telah menonton!